Psikiatri terhadap Rangga, Agus, terus abis itu Jessica Itu semua kita nilai, Jessica itu kalau menurut hasil psikiatri mempunyai dua kepribadian Jadi kadang bisa baik, dia kadang bisa langsung marah dan lain sebagainya Ada, Rangga dan juga Agus dan lain-lain itu tenang dan lain-lain Itu semua ada, kami profile semua itu Dan di Australia pun kami cari tahu Jessica itu sebenarnya seperti apa Dia pernah dirawat di salah satu rumah sakit setelah dia berantem dengan mantan pacarnya Disitu dia berusaha mencoba bunuh diri dengan mengompor gas dinyalain Iya banyak metodenya Setelah itu dia dirawat di rumah sakit Royal Prince Albert kalau nggak salah Dan disitu dia bertemu dengan Christy, Christy itu temannya atau juga atasannya Itu dikocok, dikopi, ditelan Teman-teman yang mendengar pernyataan hakim tadi ya Itu dicatat dan dengar dengan baik Kata hakim, kami melihat dari fakta Yaitu dari CCTV Dimana si Anida itu dikocok ya Dalam hitungan titik baru diminum Dalam rekaman CCTV dikocok dan dikocok baru diminum Sesuatu kalau berbohong dari awal Ya terkati perkara kasus si Anida seperti ininya Makanya lama kelembangan kebohongan itu makin nampak Hakim ini perlu kekembangan pembohongan publik ya Mana ada rekaman CCTV yang melihat bahwa ada racun si Anida yang dikocok Ya kan? Oke dari saya seperti itu Marilah terus ikuti ya perkembangan-perkembangan tentang kebohongan-kebohongan yang terus terungkap Ya Salam Hasil pemeriksaan klinis Dari korban yang tidak sadarkan diri dalam waktu sekitar 2 menit setelah Setelah mengkonsumsi minuman yang diduga mengandung si Anida Adalah bahwa pertama Hasil pemeriksaan klinis tidaklah khas untuk keracunan si Anida Dan kemudian yang kedua Tidak dilakukan otopsi Tidak dilakukan otopsi untuk dapat mengesampingkan penyebab kematian awami Selain itu Hasil toksikologi juga tidak bersifat konklusif Atau tidak menyimpulkan adanya keracunan si Anida Dan pada kenyataannya Ini menunjukkan Bahwa kemungkinan Ini bukan diakibatkan oleh keracunan si Anida Dan ini didasarkan pada Hasil pemeriksaan klinis yang tidak khas Tidak ditemukan adanya toksisitas Pada perubahan pasca kematian Seperti misalnya Warna kulit berubah menjadi merah terang Dan adanya bau si Anida Satu-satunya perubahan yang diuraikan Adalah kemungkinan terjadinya erosi atau pengikisan pada lambung Yang dapat diakibatkan oleh perubahan pasca kematian Dan kita juga mendapatkan hasil toksikologi Yang tidak mendukung Karena hasilnya adalah negatif untuk empedu Dan hati Dan juga negatif untuk cairan lambung Dan kadar yang rendah pada lambung Jadi kesimpulannya Tidak ada pemeriksaan pasca kematian yang dilakukan Terjadi penundaan dalam pengumpulan spesimen toksikologi Ada hasil-hasil toksikologi bersifat kontradiktif Dan oleh karena itu Penyebab kematian tidak dapat dipastikan Saya akan menyebutkan bahwa penyebab kematian Tidak dipastikan atau tidak ditentukan Baik Sebelum saya bertanya lebih lanjut Supaya inline dengan konklusinya Kalau saudara mengatakan tadi Tidak bisa dipastikan kematiannya karena syanida Tapi saudara telah menjelaskan tentang hal-hal Yang berkaitan dengan ketiadaan syanida di liver di lambung dan sebagainya Maka apakah saudara bisa mengatakan bahwa Kematian ini bukan karena syanida Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin Yang diduga dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso Dengan cara mencampurkan syanida ke dalam kopi yang diminumnya Di sebuah cafe di Jakarta Pada Januari 2016 telah menarik perhatian publik Baik di Indonesia maupun di Australia Jessica Yang merupakan warga negara Indonesia Dan penduduk tetap Australia Dinyatakan bersalah dan dihukum 20 tahun penjara Oleh pengadilan Indonesia pada Oktober 2016 Namun keputusan tersebut masih menuai kontroversi Dan perdebatan hingga saat ini Terutama setelah Netflix Merilis sebuah dokumenter yang mengangkat Kembali kasus tersebut pada September 2023 Dokumenter berjudul Ice School Murder Cafe & Jessica Wongso Yang disutradarai oleh Rob Sixsmith Merupakan dokumenter pertama yang diproduksi oleh Netflix di Indonesia Dokumenter ini menghadirkan wawancara baru dan asli dengan Jessica Keluarga korban, pengacara, jaksa, polisi, ahli, dan wartawan yang terlibat dalam kasus tersebut Dokumenter ini juga menampilkan rekaman CCTV Bukti forensik Dan sidang pengadilan yang menjadi sumber informasi utama dalam kasus ini Tujuan dari dokumenter ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan objektif Tentang kasus ini Serta untuk mengkritisi sistem hukum Indonesia yang dianggap banyak pihak tidak adil dan tidak transparan Salah satu pihak yang memberikan kritik terhadap proses hukum Jessica adalah ahli dari Australia Yaitu Dr. Mikhail Robertson Seorang pesikiater forensik yang menjadi saksi ahli bagi Jessica dalam sidang pengadilan Dr. Robertson mengatakan bahwa kasus Jessica masih menyisakan banyak tanda tanya yang belum terjawab Dan bahwa bukti yang diajukan oleh jaksa tidak cukup kuat untuk membuktikan motif, kesengajaan, dan pelaksanaan pembunuhan oleh Jessica Dr. Robertson juga menyoroti adanya kejanggaran dan ketidaksesuaian dalam penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian yang dilakukan oleh polisi dan ahli forensik Indonesia Beberapa tanda tanya yang diajukan oleh Dr. Robertson antara lain adalah Mengapa polisi tidak menemukan cyanida di tempat kejadian perkara atau di tangan Jessica? Mengapa polisi tidak melakukan tes darah atau urin pada Jessica untuk mengetahui apakah dia terpapar cyanida? Mengapa polisi tidak mengamankan gelas kopi yang diminum oleh Jessica dan teman lainnya sebagai barang bukti? Mengapa polisi tidak melakukan rekonstruksi kejadian di lokasi untuk mengetahui bagaimana Jessica bisa mencampurkan cyanida ke dalam kopi mirna tanpa diketahui oleh siapapun? Serta, mengapa polisi tidak memeriksa rekaman CCTV dari kafe lain di mal tempat kejadian perkara untuk melihat apakah ada orang lain yang terlibat atau mencurigakan? Mengapa polisi tidak memeriksa ponsel atau komputer Jessica untuk mencari jejak komunikasi atau aktivitas online yang berkaitan dengan cyanida atau pembunuhan? Mengapa polisi tidak memeriksa latar belakang atau riwayat psikologis Jessica untuk mengetahui apakah dia memiliki gangguan jiwa atau kecenderungan kekerasan? Mengapa polisi tidak memeriksa hubungan atau konflik antara Jessica dan Mirna atau orang lain yang mungkin menjadi motif pembunuhan? Mengapa polisi tidak meminta bantuan atau konsultasi dengan ahli forensik dari Australia atau negara lain yang lebih berpengalaman dan profesional dalam menangani kasus serupa? Mengapa polisi tidak mengikuti prosedur atau standar internasional dalam mengumpulkan, menyimpan, dan menguji barang bukti forensik seperti cyanida, kopi, dan jenazah Mirna? Dr. Robertson mengatakan bahwa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting untuk menentukan apakah Jessica benar-benar bersalah atau tidak, dan apakah dia mendapatkan perlakuan yang adil atau tidak Dr. Robertson juga mengatakan bahwa dia bersedia untuk membantu Jessica dalam upaya bandingnya, dan berharap agar pengadilan Indonesia bersikap lebih terbuka dan kritis dalam meninjau kembali kasus ini Dokumenter Netflix yang menghadirkan pandangan Dr. Robertson dan pihak lain yang mendukung Jessica telah menimbulkan reaksi beragam dari publik Beberapa orang merasa simpati dan ragu terhadap kebenaran vonis Jessica, sementara yang lain tetap yakin dan percaya bahwa Jessica adalah pembunuh kejam dan licik Dokumenter ini juga telah menarik perhatian pemerintah Indonesia yang mengatakan bahwa mereka akan mengevaluasi izin dan konten Netflix di Indonesia Karena khawatir dengan dokumenter ini akan merusak citra dan kedaulatan hukum Indonesia Kasus Jessica Wongso masih menjadi misteri yang belum terpecahkan dan masih menyisakan tanda tanya yang menggantung di benak banyak orang Apakah Jessica benar-benar bersalah? Ataukah dia hanya korban dari sistem hukum yang tidak adil? Apakah ada fakta atau bukti baru yang bisa mengubah hasil pengadilan? Apakah ada kebenaran yang tersembunyi dibalik kasus ini? Hanya waktu yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!